Selamat pagi semuanya Mari kita berdoa dengan membuat tanda salib saja Supaya lebih cepat Silahkan berdoa In the name of the Father and Son and Holy Spirit Amen Oke, terima kasih semuanya Semoga Tuhan memberkati perangkat kita dari awal sampai siang nanti Jadi kalian bisa, apa namanya Belajar dengan tanpa ada gangguan Ya, oke Kenneth mau ikut sekarang atau nanti juga gak apa-apa Sekarang ini kelas 3B semua Ya, nah sekarang di halaman 40 Itu kita temanya adalah tentang Hemat energi untuk masa depan Ya Ragu 3C jadwalannya jam berapa? Kenapa? 3C jadwalannya jam berapa? Di buku tugas jam berapa? Jam 8 Di buku tugas jam 8 Iya Tadi Mister Agung lihatnya di buku tugasnya Leon jam 9 lewat 10 Tapi dia buku tugas sakit jam 8 Coba fotokan ke Mister Agung ya Tapi kalau Kate mau ikut sekarang gak apa-apa Nanti yang jam 9 lewat 10 nya berarti gak usah ikut gak apa-apa Gitu ya Kalau misalnya begitu Berarti saya gak tahu nanti di Kalau begitu jam pertamanya apa? Leon jam pertamanya apa? Agama Coba dicek dulu Kate Takutnya agama materi atau apa Jam berapa Kate? Iya jam 9 Terserah Kate mau ikut sekarang atau nanti terserah Nah yang jelas kalau ikut sekarang berarti nanti jam 9-10 kamu ngerjain agama Gitu aja ya Terima kasih Mister Oke Kita lanjut ya Kita akan menggunakan aplikasinya Microsoft Word karena kita dipisah Jadi Mister Agung akan ngebut ya Cuman punya waktu 30 menit harus bisa menjelaskan bagaimana membuat karya atau membuat proyek Naskah yang seperti di halaman 41 itu Jadi Mister Agung langsung saja ke bagian aktivitas ya Untuk pembahasan materi nanti kalian bisa baca-baca di rumah ya Nah kita akan buka dulu kalau di buku itu open office writer dimintanya tapi kita akan membuka aplikasinya word processingnya adalah Pakai MS Word Jadi kita cari ke bawah Scrollnya ditarik cari word Nah ini saya pakai yang versi 2016 Oke nanti kalau sudah muncul seperti ini kita pilih blank document Nah Mister Agung mau cerita dulu Kalau di word kalian di excel kalian atau di powerpoint kalian muncul seperti ini tulisannya Ada notifikasi get genuine office ini jangan di klik ya Kalau di klik nanti malah tidak bisa dipakai Artinya dia minta kamu untuk membayar lisensinya Ini biarkan saja kamu klik aja kalau mau ganggu klik aja silangnya Ya Oke ada beberapa yang kemarin harus di install ulang mungkin gara-gara di klik itu Oke nah kalau sudah sekarang kita akan membuat judulnya terlebih dahulu Aku selalu hemat energi Nah nanti untuk judul kamu boleh pakai phonemnya bebas ya Pakai phonemnya bebas Phon size-nya harus lebih besar dari 12 Boleh 14, boleh 16, boleh 18, boleh 20 terserah Yang penting judulnya satu baris jadinya Lalu kita ketik disini Aku selalu hemat energi Nah seperti ini ya Mister Agung tanya Supaya tulisannya di tengah-tengah Bagaimana caranya ya? Pakai center Iya pakai center Tidak harus di block yang penting kursornya ada di baris judul Kita klik center saja dia jadi di tengah-tengah Mister Agung disini pakai 20 phonem size-nya Oke Kalau sudah Yang kedip-kedip ini apa namanya? Kursor Hebat Yang kedip-kedip ini namanya kursor Nah kursornya ini kita mau pindahkan ke bawah Kita pencet apa ya? Enter Kita pencet enter Betul Kita pencet dari judul ke nomor 1 Kita pencet enter-nya dua kali aja Nah sekarang kursornya ada di tengah Kita mau kursornya ada di sebelah kiri Kita klik apa ya? Paragraphnya kita klik Left Ya Kalau center kan kursornya di tengah Kalau pak kursornya mau ke sebelah kiri lagi Kita pilih Paragraphnya yang left Nah dia Ada di kiri sekarang Oh iya Lalu coba kalian Dicek dulu layoutnya ya Dipastikan dulu Size-nya itu A4 Biar sama Lalu orientasinya Portrait Nah tadi ternyata Mister Agung landscape Portrait Dan A4 Ya Nah selanjutnya disitu ada 8 poin Betul ya? Di nomor 41 itu ada 8 poin Nah Kita buat nomor-nomornya itu otomatis Tapi kita ganti dulu Font size-nya harus lebih kecil dari judul Kalau judul Mister Agung 20 Kalau judulnya 20 Maka Mister Agung Tekstnya Mister Agung mau pakai 14 aja Supaya tidak terlalu besar Juga lebih kecil dari yang judul Font name-nya kamu boleh bedain Saya mau yang lain ah Mau pakai komiksan Oke Tugas kamu yang pertama Mendownload dulu dari IMC Gambar-gambarnya Yang kedua Kamu ketik dulu aja Satu sampai De Lapan Ya Coba Mister Agung Boleh minta tolong Bantuannya Kate Ada buku Kate Pegang buku gak? Coba dibuka Halaman 41 Siapa lagi yang pegang buku? Tolong raise hand Klik raise hand-nya Yang pegang buku Oke Buka halaman 41 Kate Bacakan yang nomor 1 Sebentar Sebelum kita mengetik Supaya ada nomornya otomatis Kalian pakai numbering yang ini ya Nah numbering yang disini Kalian klik Nanti kamu pilih Mau numberingnya yang mana saja boleh Silahkan Mau yang ABC Mau yang 123 Boleh Kalian nyamannya pakai yang mana Kita belajar Nah Mister Agung misalnya pakai ini Silahkan Kate Tolong dibacakan yang nomor 1 Itu huruf besar semua ya Oke Huruf besar semua berarti Ngetiknya Dibacakan Kate Mengapa kita harus Halaman Halaman 41 Nomor 1 Yang di Contoh hasil Aku selalu Yang di atas Yang di kotaknya Aku selalu hemat energi Ada gak? Adanya Mengapa kita harus Bukan yang evaluasi Kate Yang atasnya lagi Di contoh hasil Contoh hasil ya Aku selalu hemat energi Pelan-pelan Iya betul Aku selalu mematikan lampu yang tidak dibutuhkan Aku selalu Mematikan 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 lampu yang tidak dibutuhkan Oke Yang tidak dibutuhkan Nah kalian ketik dulu seperti ini Terima kasih Kate Letisa bacakan nomor 2 Kedua Kedua rumahku Menggunakan lampu hemat listrik Yang terang Bukan Lampu pijar Atau lampu Dop Yang terang Bukan Lampu pijar Pijar Atau lampu Dop Oke Pelan-pelan ya Mister aku ngetiknya gak cepat sih Halo Radit Baca nomor 3 Radit Aku selalu mencabut Stiker listrik Barang elektronik Yang tidak digunakan Stiker listrik Barang elektronik Yang tidak digunakan Stiker ya Stiker listrik Barang Elektronik Yang tidak digunakan Iya Mister Oke Siap Lanjut Siapa ini Nuwala Ada buku Ada Mister Oke Silahkan Nuwala Dibacakan nomor 4 Aku selalu mematikan Lampu TV Radio Dan Peralatan listrik lainnya Kalau ada Kalau ada tanda baca Disebutin ya Lampu Koma TV Koma Radio Apa Dan Koma Dan Dan Peralatan Listrik lainnya Saat tidak digunakan Peralatan Listrik Lainnya Saat Tidak Digunakan Itu di buku Oh gak huruf besar semua ya Huruf besar kecil Oke Mister Agung Ganti dulu nih Sebentar Yang huruf besar Yang huruf besar itu tadi TV Radio Dan Oke Terima kasih Ladies Ladies Leonatan Silahkan Nomor 5 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Leonatan Rumah Energi ponsel Sudah penuh Pelan-pelan Bila baterai ponselku Habis Koma Sebut Charger Apa Ponsel Saat Indikator Indikator apa Energi Ponsel Sudah penuh Kalau ada tanda bacanya Disebutin Tania Tania Bacakan Tolong Nomor 7 Tania Disini bukan mister Iya Yang dicontoh hasil Coba baca dulu Nomor 7 Apa Baca Kelaman 41 Aku Menyalakan AC Hanya Saat Ada Orang Saja Terus Dan Dan Kondisi Sedang Panas Terus Aku pun Tak lupa Tak lupa Menutup Semua Pintu Dan Jendela Dan Jendela Udah Udah Oke Lanjut Bawahnya Siapa lagi sih Olive Ayo Bacakan Olive Nomor 8 Rumahku Sudah Menggunakan Pelan-pelan Pelan-pelan Rumahku Sudah Menggunakan Terus Tangki Tangki Penampung Penampung Air Dan Dua kata Dua kata Dan apa Dan selalu Ya Penampung Kompa Air Hanya Bila Air Hanya Bila Air Di dalam Tangki Hampir Habis Di dalam Tangki Hampir Habis Udah Oh Komak Nah Terus Atau Atau Gunakan Sistem Kontrol Otomatis Sistem Kontrol Otomatis Ya Udah Udah Oke Queen ada Bukunya Queen Queen Ada Bukunya Nggak Ada 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 Nah Kan udah Nomornya Kan cuman Sampai Delapan Lalu Waktu kita Pencet Enter Muncul Nomor Sembilan Padahal Kita Nggak Ada Nomor Sembilan Itu Nah Maka Caranya Sebentar Ini Saya Katasin Dulu Menutupi Maka Setelah Keluar Di Angka Sembilan Itu Ya Nanti Kalian Klik Aja Numbering Itu Diklik Lagi Supaya Hilang Nomor Sembilannya Nah Seperti Itu Nomor Sembilannya Diklik Nanti Kan Hilang Begitu Ya Nah Lalu Kalian Ketikan Disini Ayo Queen Dibacakan Di Baris Terakhir Queen Queen Hilang Queen Pimpimpong Hilang Michelle Angela Deh Bacain Baris Terakhir Michelle Angela Michelle Angela Dengar Suara Mister Aku Enggak Halo Joseph Jojo Jojo Ya Mister Ada Bukunya Kalau Enggak Ada Bilang Enggak Ada Biar Mister Agung Ke Orang Lain Tidak Mister Oke Satria Ada Bukunya Masih Di Mute Satria Ada Oke Satria Tolong Bacakan Baris Terakhir Satria Aku Sudah Berhermat Energi Loh Ya Terus Lanjut Putus Putus Bagaimana Dengan Kamu Gitu Oke Terima kasih Satria Nah Nanti Setelah itu Kamu Enter Lagi Dua Kali Lalu Kita Mau Mengetik Identitas Kamu Tapi Keluarnya Dari Sebelah Kanan Jadi Kalian Klik Alignment Right Dulu Ya Alignment Nya Right Dulu Nanti Kursornya Ada Di Sebelah Kanan Ya Kursornya Jadinya Ada Di Sebelah Kanan Nah Nanti Kalian Ketik Lagi Oleh Tuliskan Nama Kamu Ya Kan Nama Kamu Nomor Nama Nama Lalu Di Bawahnya Enter Lagi Satu Kali Tulis Lagi Kelas Tulis Kelasnya Misalnya Sekarang 3B Nah Seperti Ini Aja Nomor Absen Nggak Usah Ya Lanjut Setelah Itu Kita Akan Masukkan Gambar Gambar Yang Diminta Kalau Mau Masukkan Nomor Satu Kita Simpan Dulu Kursornya Di Depannya A Ini Ya Lalu Ada yang Tahu Caranya Memasukkan Gambar Ke Sini Kita Klik Apa Oke Betul Insert Picture Lalu Kalian Pilih This Device Good Job Nah Nanti Kalau Kalian Sudah Download Biasanya Adanya Di Download Ya Nah Tapi Mr. Agung Tadi Belum Download Adanya Di Filenya Mr. Agung Sebentar Dimanakah Dia Oh Ini Dia Kalian Keluar Tiga Ya Nah Mr. Agung Punyanya Di Sini Yang Pertama Itu Aku Selalu Mematikan Lampu Yang Tidak Dibutuhkan Nanti Mr. Agung Sudah Siapkan Gambar Turn Off Ini Nah Ini Diklik Lalu Insert Gambarnya Besar Ya Berarti Kalian Tugasnya Adalah Kecilkan Gambarnya Nah Seberapa Kecil Mr. Silahkan Kalian Atur Dan Nanti Tulisan Ini Harus Tetap Usahakan Satu Baris Eh Satu Baris Satu Halaman Kalau Lebih Dari Halaman Lebih Satu Halaman Saran Mr. Agung Berarti Font Size Harus Dikecilin Jadi 12 Misalnya Ya Seperti Itu Atau Gambarnya Dikecilin Lagi Sekarang Gambar Yang Nomor 2 Nah Yang Ini Biarkan Saja Seperti Ini Ya Seperti Ini Lalu Kita Mau Gambar Yang Nomor 2 Kita Simpan Di Belakang Kalimat Soal Nomor 2 Lalu Kita Ambil Lagi Gambarnya Insert Lagi Lalu Picture Lalu Cari This Device Coba Kalian Cari Yang Efficient Lamp Nah Ini Oh Salah Mr. Agung Ya Sudah deh Harusnya Mr. Agung Menjelaskan Halaman 43 Yaudah Kalian Kerjakan Yang Ini Dulu Ya Halaman 41 Halaman 43 Nanti Minggu Depan Nanti Mr. Agung Perbaiki Gambar Gambarnya Yang Kurang Efficient Lame Diklik Lalu Insert Muncul Lalu Kalian Kecilkan Supaya Bisa Pindah Ke Sebelah Kanan Kalian Pilih Wrap Text Kita Pakai Yang Square Skuar Diklik Lalu Kalian Pindahkan Ke Pojok Sini Kira Kira Lurusan Dengan Nomor 2 Nah Seperti Ini Ya Diatur Sama Kamu Lalu Yang Gambar Nomor 3 Itu Di Sebelah Di Awal Kalimat Lagi Gambar Nomor 3 Itu Aku Selalu Mencabut Stacker Listrik Oke Gambar Stacker Ada Insert Picture This Device Lalu Kita Pilih Lagi Yang Apa Namanya Mencabut Oh Ini Dia Cabut Stop Contact Insert Lagi Nah Ini Dikecilin Lagi Boleh Nomor 4 Ada Gambarnya Gak Si Ada Ada Nomor 4 Di Belakang Lagi Mister Berarti Nanti Pakai Square Lagi Kita Simpan Lagi Di Belakang Nomor 4 Setelah Titik Lalu Lalu Kita Pilih Insert Lagi Lalu Kita Pilih Picture Lagi Kita Pilih This Device Lalu Nomor 4 Itu Mematikan Computer Eh Mematikan TV Nah Ini Turn Off TV Nah Lalu Kita Pilih Lagi Wrap Tech Square Kita Kecilin Lagi Oke Oke Nomor 5 Ada Gambar Nggak Halo Ada Ada Nah TV LED Kita Ambil Lagi Insert Picture This Device Lalu Cari TV LED Monitor Waduh Besar Sekali Kita Kecilkan Dulu Nah Kecilin Aja Dah Segini Kira-kira Ya Nomor 6 Terakhir Juga Ada Gambar Mematikan Casan HP Kalau Sudah Penuh Indikatornya Kita Insert Picture Lagi Nanti Mister Agung Perbaiki Gambarnya Berarti Ada Nggak Di Sini Oh Ini Cabut Charger Oke Kita Ganti Lagi Dia Jadi Rap Text Jadi Square Lalu Kita Kecilkan Supaya Bisa Disimpan Di nomor Berapa 6 6 Kira-kira Seperti Ini Sudah Selesai Dan Ini Mister Agung Masih Satu Halaman Maksudnya Mister Agung Jadi Kamu Mengatur Supaya Tampilannya Tetap Menjadi Satu Hal Halaman Lalu Mister Agung Coba Ganti Dulu Margin Kayaknya Mister Agung Ganti Yang Ini Oke Sudah Selesai Mengetiknya Lalu Langkah Terakhir Kita Kasih Bingkai Halamannya Dengan Cara Kita Klik Menu Desain Nanti Di menu Desain Itu Ada Page Border Ya Nah Muncul Seperti Ini Border And Shading Ada Tiga Pilihan Ada Borders Ada Page Borders Dan Ada Shading Ya Kalian Pilih Yang Page Border Silahkan Pilih Mau Yang Box Mau Yang Shadow Misalnya Mister Agung Mau Yang Shadow Kalau Kamu Mau Pilih Garis Disini Silahkan Mau Pilih Yang Garis Seperti Ini Mau Dikasih Warna Juga Boleh Nah Atau Kamu Mau Pakai Yang Paling Bawah Ini Art Nah Kalau Art Bagus Tuh Jadi Nanti Ada Bingkainya Apple Apple Kalau Apple Yang Kebesaran Bisa Dikecilin Dengan Width Diatur Kalau Dikecilin Nanti Apple Jadi Banyak Sini Ada Banyak Lainnya Silahkan Kamu Pilih Yang Kamu Suka Ya Misalnya Ini Kalau Sudah Kita Pilih Oke Nah Nanti Ada Tulisan Tulisannya Disini Oh Ya Nomor Delapan Tangki Ini Mister Agung Kok Rumahku Sudah Tangki Habis Mana Lagi Oh Ini Settingan Dari Sananya Tangki Oke Siap Ya Nah Nanti Nanti Kalau Misalnya Disini Namanya Kepotong Ini Saya Geser Lalu Digeser Lalu Gambarnya Yang Kepotong Kita Geser Ke Kiri Supaya Tidak Kepotong Kepotong Sama Broder Kita Atur Lagi Tampilannya Supaya Tidak Kepotong Potong Ya Oke Sudah Selesai Seperti Ini Tugasnya Lalu Kalian Jangan Lupa Menyimpan Tugas Kalian Caranya File Save Simpan Di Folder Kamu Disarankan Mister Agung Punya Folder Sendiri Lalu Juga Ada Folder Mata Pelajaran Ya Nah Mister Agung Punya Folder Khusus Kalau Kelas 3 Ya Mister Agung Save Di Kelas 3 Nah Lalu Kasih Nama Filenya Nama Kamu Kelas 3B Nomor Absen Misalnya Nomor 1 Lalu Kamu Ketik Perilaku Hemat Energi Nama Filenya Perilaku Hemat Energi Nah Lalu Kalau sudah Di Save Nah Yang Dikirimkan Itu Filenya Ya Jangan Difoto Hanan Jangan Difoto Lagi Coba Kirimkan File Excel Langsung Dari Laptop Atau Komputer Eiko Juga Coba Kirimkan Langsung Dari Laptop Atau Komputer Kalau Kamu Lupa Username Sama Password Wa Aja Mister Agung Nanti Mister Agung Reset Kasih Tahu Password Yang Barunya Begitu Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak 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 Ada Ya Oke Kelvin Sekarang Kelasnya 3B Kelvin Nanti 3A Sebentar Lagi Baik Kalau Tidak Ada Mister Agung Mau Absen Dulu Sebentar Ya Kelas 3B Sebentar Saya Akan Absen Dulu Kelas 3B Lalu Selesai Kehadiran Kelas 3B Sindi Aulia Pasar Ibu Ada Sindi Sindi Oke Lanjut Aiko Hadir Daniel Hakiki Daniel Kalau Tidak Menjawab Berarti Tidak Hadir Mister Agung Harus Mencari-cari Susah Daniel Oke Lalu Yuka Rista Hadir Mister Excel Manuel Angelo Hadir Flynn Egan Hadir Gabriel Raditio Hadir Mister Jakab Ma Udah Keluar Joy Selin Gracia Hadir Mister Jordan Jordan Hadir Joseph Joseph Cantona Hadir Mister Josh Kefnis Josh Kefnis Josh Tidak ada Ada Oh ada Oke Leonatan Hadir Mister Lionel Russelino Hadir Mister Marcelino Alvaro Saputra Marcelino Marcelino Tidak ada Michelle Angela Hadir Mister Prince Raisen Prince Quinceley Hadir Prince Ada Prince Hadir Ada Oh ya Sebastian Musa Hadir Mister Sherin Hadir Mister Tania Hadir Mister Teresia Alena Olivia Hadir Mister Letisa Hadir Mister Nuala Sakinah Hadir Mister Oke Terima kasih Semuanya Nanti Mister Agung Revisi dulu GCR-nya ya GCR AMC-nya Tugasnya Gambar-gambarnya Sama materinya Nanti kalian bisa Kerjakan kira-kira Siang atau Ke sore Rekamannya Mister Agung Share lagi Nanti diinfokan Di pengumuman Baik Terima kasih Sampai Jumpa berikutnya Yang 3A Atau 3 Gisel Dapat linknya Di pengumuman Atau Di tugas Di tugas Nanti Lihat yang Di pengumuman Aja ya Karena Mister Agung Ketukar jadwalnya Nanti Join lagi Setelah ini Jam Keduanya Oke Ini Mister Agung Mau left dulu Ada lagi Sebentar Mau bertanya Apa Kalau Ketuk Ikut Ini Yang Selanjutnya Nggak Ikut Zoom Nggak 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 Nggak